Intro Oke guys, ketemu lagi sama gue Tenly Kali ini gue mau berbagi pengalaman Jadi beberapa waktu yang lalu Gue udah pengen ganti klakson mobil Cuman belum terlaksana Karena memang waktu itu gue belum punya pilihan Jadi setelah gue browsing dan gue banding-bandingkan suaranya Yang cocok sama gue adalah yang suaranya itu lebih nge-bass Itu cocok dengan gue gitu ya Karena kayak mobil Eropa gitu Jadi gue pake yang ini dari PIA Superior Bass Horn Ini yang Deep Bass Tone Jadi disini kalau misalkan kita lihat Ini ada spesifikasinya ya Jadi 330Hz sama yang 400Hz Ini yang versi yang bass ya Nah ada juga yang gak nge-bass Yang gak nge-bass itu yang 400Hz Sama yang 500Hz Kenapa ada dua jenis gitu ya Karena memang disitu akan ada dua frekuensi Yang pertama adalah high frequency Yang ini adalah 400Hz Kemudian yang low frequency itu yang 330Hz Ini bentuknya kayak gini guys Ini dari Jepang ya guys Jadi buatan Jepang atau made in Jepang Oke ini spesifikasinya kita lihat Ini 12V Nanti dia itu 112dB Suaranya cukup nyaring ya Cukup tinggi Terus dia cukup ringan Karena 187g Ini ya guys Ini ada For US and Canada Jadi ini untuk US sama Kanada aja sebenarnya Gue punya Relay Jadi kemarin gue beli relay dua ya Jenis relaynya ini yang pertama Ini ya cuman Dibungkus plastik Ini yang merek Benso Untuk relaynya Terus kalau yang ini Ini KRT Mereknya Cuman Di dalamnya itu Dia pakai relay yang Helang Jadi Nanti kita coba Gunakan yang ini aja Yang KRT Karena ini Cukup Mahal dikit ya Dibandingkan yang satu lagi Yang Denso Gimana sih bentuknya gitu ya Nah disini Kalau misalkan kita lihat Udah gak ada lagi Nah disini Ini merek Hela ya Kalau kelihatan Ini Hela Kemudian Dapat Fuse Ini Harusnya 40 Amper Cuman Kalau misalkan Gue lihat Nah disini itu 10 Amper Jadi Kalau misalkan Dari fuse ini Dia itu bisa 40 Amper ya Untuk Relaynya Oke Nah ini Dapat dua kabel Ini untuk yang Negatif Atau Ground Ke Digunakan ke Clucksonnya Nanti disini ya guys Ini untuk yang Negatifnya Atau groundnya Nah disini ada Fuse Berarti nanti disini Dihubungkan ke Aki Atau yang positif Dan yang satu lagi Ini berarti Dia ke ground ya Ke bodi mobil Terus disini Kabelnya ini Sekitar Satu meteran Ya satu meteran lah ya Satu meter gitu Satu meter pas Kayaknya ini Cuman disini ada Tambahan Pamanjang Karena nanti disini Digunakan oleh Dua kluckson ya Kayak gini Oke itu aja Relainnya Jadi kalau misalkan Lo belum biasa dengan relay Gak perlu khawatir Karena disini Udah ada bikinan Yang udah jadi ya Oke guys Kita unboxing dulu Kluckson ini guys Kita buka dulu Nah ini dia guys Ada yang 300 Ada yang 400 Hertz Let in Japan Kita coba buka ya Kalau misalkan dari Bagang ini Cuma ada buku manual Sama Oh ada kabel juga guys Nice Ada kabel tambahan lagi Ini guys Kita coba lihat ya Nanti kita bisa Manfaatkan nih guys Ada kabel dua Ini ke ground Harusnya ini Ini ke ground Ini ke ground Langsung masuk ke Klucksonnya Nah ini dia Tapi sayang ini Belum ada tutupnya Jadi ini kayaknya Belum waterproof ya Ini dia Part numbernya Nanti disini Kita boleh Positive negative Gak ada masalah Jadi kita tinggal Pilih salah satu aja Yang mau positive Atau negative Ini yang 400 Yang High frequency Terus Satu lagi nih guys Yang ini yang 300 Ini dari ABS Ini cukup Solid ya Kalau misalkan kita lihat Materialnya Dan ringan nih guys Ini ada Beberapa Informasi Cara instalasinya Jadi sebenarnya Kita bisa langsung Pakai Instalasi yang Dari mobilnya Cuman Supaya maksimal Kita kasih relay Jadi kalau misalkan Ada apa-apa Dengan klakson ini Itu akan Hanya Tersentralisasi Pada relay Yang rusak Minimal Kalau misalkan ada Amper Atau ada Fusenya yang putus Yaudah Sekiranya putus Kita ganti putus Yang bagian ini aja Gak Makan di Atau tidak Ngaruh di Bagian mobilnya Oke guys Oke guys Jadi sebelum kita Bisa ganti Klaksonnya Yang pertama Untuk Mobil ini Kita harus Copet ini Ada 12 Baut disini Yang mesti Kita bongkar dulu Jadi kita butuh Obeng plus Ini Kayak gini ya guys Kita coba Bongkar Satu-satu Ini ya guys Kalau misalkan ini Kita kencengkan Dia otomatis Dia Ngebukain Atau Ngemekar Jadi dia Jadi ngunci Oke Gue Copotin dulu Semua Biar gak hilang Oke Gue amankan dulu Guys Oke Kita buka Wow Kotor Gue Bersin Sekalin Aja Guys Nah Nanti ini guys Kita copot Kita copot ini Ini bisa Platnya sama Enggak ya Mungkin gue Enggak akan Copot Plat yang ini Paling ini Kita ambil Nanti kita Lihat ya Apakah Kita harus Copot yang ini Atau enggak Sama ini Ini karena Deketan ya Jadi harusnya Nanti kabel yang Tadi kita pakai Bermasalah Terus Kabelnya Jadi kan ada 1 meter Ini aja Biar Kita pakai Plat yang baru Cuma kita Lihat ya Nanti Seperti apa Ini juga sama Ada kabel Positifnya Kita Putus juga Yang ini ya Kalau gak kelihatan Oke guys Ini yang Kedua ya Nah Kita coba Copot yang ini Kabel Satu lagi Karena Ini ya guys Ini udah kita Copot Terus Nanti kita Buka Ini Karena kita Udah ada Platnya Guys Jadi gue Pengen Ini kita Ambil Platnya Sekalian Cuman Ngebautnya Dari depan Agak Susah Agak Tricky Gak Bisa Dari Belakang Kalau Ada Kunci Slot 10 Seharusnya Bisa Ini Ini Juga Sama Kalau Misalkan Kayak Gitu Lebih Enak Harusnya Jadi Kayak Gini Masang Oke Guys Ini udah Kita Lepas Yang Original Jadi Untuk Jalur Listrik Kita Copot Dulu Biar Tidak Dikon Cut Ini Kita Amankan Kayak Gini Ini Aman Ya Kita Instalasi Dulu Yang Bagian Fusenya Tadi Viewsnya Ini Itu Kepositif Jadi Kita Harus Pasang Disini Nanti Guys Karena Ini Udah Kita Copot Jadi Aman Kita Buka Yang Ini Kita Lepas Nanti Kita Pasang Kayak Gini Sampai ingat ya guys jadi nanti yang masuk ke fuse yang ini itu ke positif yang ini ya yang masuk kesini jadi gue pasangkan disini oke oke tinggal kita rapikan ya guys ini ini kalau misalkan mau aman nanti kayak gini aja gak apa-apa itu mau dibawah juga boleh ya guys kayak gini oke guys kita amankan disini ya guys jadi kita amankan relanya disini kayak gini ya supaya dia gak kena air ini sama dia nyambung dengan yang kius disini ya ini kita amankan dibawahnya aja biar gak mengganggu oke nah ini tinggal kita masukkan ke bagian-bagian yang bisa terjangkau ya jadi kita masukkan ke sini kayaknya lagi aman disini nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi yang ini 400 di sebelah kanan yang 300 sebelah kiri ya guys kita pasang dulu satu-satu oke ini guys jadi kita pasang laksonnya nih karena tadi agak susah di depan gue pasang dari belakang ya oke kayak gini ya guys yang satu nah ini kita pasang satu lagi kurang lebih posisinya sama ya kayak gini lalu gue kencangin dulu ya guys oke guys ini udah kenceng ya guys ini satu lagi kita kencangkan oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys. Ini sudah pasang ya. Nah sekarang ini kita pasang di bagian ini ya. Cuman gue mau pakai solasi dulu biar nanti lebih aman. Kita kasih solatif bakar ya. Kayak gini nanti guys. Kayak gini. Oke guys ini sudah gue pasang ini ya solasi bakarnya ini. Terus dari sini tinggal kita posisikan seperti ini. Nanti kita bakar seperti ini ya guys ya. Cuman ini kurang gede. Nanti kita tambahkan solasi aja ya guys. Ini ya guys gue bakar dulu. Supaya rapi. Nanti setelah ini gue kasih solasi juga ya guys. Jangan gak ada air masuk guys. Gue kasih solasi aja. Oke guys. Sudah aman ya. Sudah aman ya ini ya. Nah yang satu nanti. Ini juga ada ya. Karena ini gak gue pakai lagi. Karena nanti kita pakai satu jalur aja. Makanya disini gue solasi aja ya guys. Biar aman. Gak ada air yang masuk. Oke. Nah yang berikutnya. Kita butuh ini ya guys. Nah yang ini nanti kita ngambil dari satu tempat. Karena ini kan ada dua ya sebenarnya cabangnya. Ini ke ground. Bisa kesini atau kemana gitu ya terserah. Ataupun ke bagian sini juga boleh ya. Terserah mana yang lebih mudah. Karena ini udah kenceng. Mendingan gue taruh dari tempat lain ya. Yang penting ground ya guys. Ini kita taruh. Yang pertama adalah di sisi negatif ya guys. Atau di groundnya. Tadi kan udah di bawah. Yang kanan. Yang bawah ini. Kalau misalkan lihat lagi. Ini kan yang positif ya. Nanti yang bagian ini atas. Atau negatif. Ini kiri. Nanti yang negatif. Ini pun sama. Gue pasang dulu yang negatif. Sebelah kanan. Kalau gak kelihatan dari sebelah sini guys. Ini ya guys cabangnya. Ini kita masukkan. Sini guys. Oke. Lalu disini ada dua ya guys. Ini ada ground. Nah yang satu. Ini seperti biasa. Gue taruh di sebelah kanan. Ini tabel yang satunya ya. Gue lewatin disini. Dan gue taruh sebelah kanan. Ini guys. Ini guys. Jadi kita taruh yang sebelah kanan nih guys. Yang ini ya guys. Ini guys. Nah ini udah kepasang ya guys. Tinggal nanti yang bagian ini. Kita taruh di. Misalkan disini atau dimana gitu ya. Yang penting ini ground ya guys. Habis dimana terserah. Nanti kita coba cariin. Kalau misalkan mau gampang. Jadi posisinya disini ya. Di. Bautnya ini. Nanti kita taruh disini ya guys. Kita ngambil ground dari sini ya guys. Kita ngambil ground dari sini ya guys. Oke guys. Ini kita tempelkan disini. Oke. 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 Oke guys. Sudah kenceng ya. Jadi kita udah dapet ground disini guys. Paling nanti disini ya. Satu lagi groundnya. Yang kita mau pasang. Paling disini aja. Oke. Kita coba disini dulu. Oke guys. Kita pasang disini. Groundnya. Oke. 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 Udah kuat ya. Nanti kita tinggal rapiin aja. Supaya tidak kesliweran kabelnya. Kita langsung disini aja nanti ya. Kita namankan. Tambah ini juga. Oke. Ini udah. Tinggal kita pasang lagi ya guys. Oke. 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 Sampsn气. Oke. Oke guys, ini sudah kita pasang Kita coba ya guys Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa